Nggak ada merubah apapun kabel di sini ya, karena ini soketnya udah tinggal colok aja di sini, dan untuk tweeternya juga kita tinggal colok juga di bagian sini ya. Seperti biasa, Kartan Sawdo Jakarta ini bisa membuat desain seperti tidak ada apa-apa, tapi ternyata di bawah sini kita pasangkan dengan Alvin Satusnya, yaitu HDP D90. Oke, Kak Tres, kembali lagi di channel YouTube Kartan Sawdo Jakarta. Nah, jadi hari ini kita kedatangan mobil BMW yang X5. Nah, mobil BMW X5 ini kita akan instalasikan dengan speakernya ya, jadi speakernya akan kita instalasikan dengan full vokal di bagian depan, di center, di tengah, dan juga di bagian belakang. Nah, nanti sistemnya mungkin kita akan plug and play ya, jadi mobil Eropa ini memang kebanyakan sistemnya adalah plug and play, yang dimana pemasangannya mungkin agak lebih cepat ketimbang sistem-sistem audio yang harus menarik kabel dan sebagainya. Nah, seperti apa aja produknya? Mari kita lihat sama-sama di depan. Oke, Kak Tres, jadi kita kedatangan BMW yang X5, dan BMW ini adalah mobil, tipe-tipe mobil Eropa ya, jadi kita akan menginstalasikannya dengan sistem plug and play. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa komponen yang akan kita instalasikan di BMW X5 ini, jadi yang pertama kita mulai dari speaker depan, di bagian depan. Jadi di bagian depan ini nanti kita akan instalasikan dengan produk dari vokal, yang adalah tipenya vokal IS100KE. Jadi di sini dengan 2-way system, bersama dengan twitternya, dan juga ada speaker center, sama kita menggunakan vokal IS100KE. Kemudian nanti di bagian belakang kita ada surround, yang akan kita instalasikan di bagian originalnya, jadi kita tidak akan menambahkan custom 3D, jadi kita hanya mengganti komponen original dari speaker di BMW X5 ini. Nah, kalau dari surroundnya kita memakai dari vokal ISBMW yang 100, jadi seperti ini bentuk surroundnya, jadi nanti surroundnya akan ada 2 seperti ini, di tempat originalnya pun jadi ada 2 lubang di sana, nanti kita hanya akan plug and play-nya, 2 seperti ini. Kemudian, kalau nanti ada prosesor, jadi nanti prosesornya akan kita instalasikan di bagian belakang dengan, mungkin kita akan tambahkan dengan rangka aluminium. Prosesornya di sini ada Alpine HDPD90, jadi seperti ini. Jadi, prosesor ini ada 14 channel, yang dimana nanti akan men-support dari semua speaker yang kita instalasikan di BMW X5 ini. Ini selain ada speaker dan surround yang akan kita instalasikan, di sini juga kita akan menambahkan subwoofer yang dimana akan kita instalasikan dengan OEM Luxe juga, jadi nanti penempatannya adalah di bawah jok, di sebelah kiri dan kanan. Subwoofer ini nanti kita akan menggunakan dari vokal ISBMW 4 ya, jadi bentuknya seperti ini, looksnya kita akan taruh di bawah jok, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, Kak Teres, seperti apa nanti proses dan hasilnya? Tetap terus ikutin di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Nah, Kak Teres, jadi selain ada speaker mid-bust dan juga tweeter dan speaker center di bagian tengah, di sini juga di BMW X5 ini sedang tahap pengerjaan speaker surround-nya di bagian belakang oleh tim Kartens Audio Jakarta. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat sama-sama di belakang. Nah, ini adalah tahap dimana kita menginstalasi speaker surround dari BMW X5 ini. Nah, kemarin produknya yang dipakai adalah vokal ISBMW 100 ya, jadi nanti akan ditempatkan di bagian sini, kita juga tidak akan menambahkan komponen apapun ya, berupa 3D dan lain-lainnya. Jadi, kita hanya plug and play saja, jadi tidak juga mengganti atau mengubah-ubah kabel dari si BMW X5 ini. Kita akan nanya sedikit soal teknisnya ya. Halo, Mas Yamin. Halo, Mas Juppe. Ya, ini proses pemasangan surround di BMW X5 ini tahapnya sudah sampai mana ya, Mas Yamin ya? Tahap pemasangannya tinggal pemasangan ininya aja ya, tinggal PNP-nya. Kita langsung pasang aja dan di sini ada pasif juga ya, kita tambahkan pasif di belakang sini agar suaranya makin oke. Oh gitu, berarti di sini juga, berarti plug and play ini nggak merubah apapun ya, Mas Yamin ya, termasuk kabel? Ya, benar. Nggak ada merubah apapun kabel di sini ya, karena ini soketnya udah tinggal colok aja di sini, dan untuk tweeternya juga kita tinggal colok juga di bagian sini ya. Oke, berarti selain surround kalau di belakang, berarti nanti ada pemasangan di belakang juga di sini ya, di bawah sini, Mas Yamin. Ini apa di bawah nanti? Di bawah ini ada prosesor ya, prosesor Alpine. Oh gitu, oke. Makasih ya, Mas Yamin. Selamat bekerja. Nah, itu dia Kartanas, proses dari pemasangan surround di bagian belakang di BMW X5 ini. Oke Kartanas, jadi saya sudah berada di dalam mobil BMW X5 ini ya, jadi saya sudah ada di bagian depan. Kemudian, untuk bagian depan di BMW X5 ini, kita hanya menggantikan komponen originalnya ya, seperti ada di mid-bassnya. Jadi, kita hanya menggantikan mid-bass ini dengan vokal IS 100KE ya, dengan twitternya di sini, jadi masih ada tulisan Harman Kardonnya. Jadi, kita tidak menambahkan sesuatu yang akan mengganggu mata nantinya, jadi hanya mengganti speaker bawaannya saja, dengan vokal IS 100KE. Nah, Kartanas, jadi selain ada mid-bass dan juga twitternya yang kita gantikan, di sini juga ada speaker center kita gantikan dengan vokal IS 100KE, di mana kita juga menginstalasikannya dengan sistem OEM Luxe ya, jadi tidak ada sesuatu yang menonjol di bagian dashboard si BMW X5 ini. Kita juga menggantikan subwoofernya ya, jadi yang tadinya original kita gantikan dengan vokal ISub BMW 4, jadi kita taruh di bagian sebelah kiri, jok ini. Kemudian yang saya duduki ini, di bawah saya juga ada subwoofer dari vokal. Kemudian, selain komponen yang ada di depan ini, di BMW X5 ini, kita juga menggantikan untuk speaker di bagian tengahnya, mari kita lihat sama-sama di bagian tengah. Nah, Kartanas, jadi kalau untuk bagian tengah ya, sama kita juga mengaplikasikan yang sama untuk di bagian depan juga, seperti di bagian depan, yaitu ada speaker mid-bass di sini ya. Kita taruh dengan vokal IS100KE, kemudian ada juga tweeternya, jadi kita hanya menggantikan komponen original dari si BMW X5 ini. Nah, selain komponen yang ada di tengah ini, kemudian juga ada surround di bagian belakang dan juga alpin statusnya. Seperti apa nanti hasilnya untuk BMW X5 ini? Langsung aja kita lihat ke belakang. Oke, Kartanas, jadi ini adalah tampilan untuk di bagasi BMW X5 ya. Nah, jadi seperti biasa, Kartanas Auto Jakarta ini bisa membuat desain seperti tidak ada apa-apa, tapi ternyata di bawah sini kita pasangkan dengan alpin statusnya, yaitu HDP D90. Kalau selain alpin status ini, kita ada instalasikan juga dengan surround, jadi kita taruh di bagian sini ya. Kita hanya menggantikan komponen original dari BMW X5 ini. Untuk produknya kita menggunakan dari vokal IS BMW X100 ya. Jadi kita taruh di sebelah sini, kemudian ini untuk alpin statusnya, untuk prosesornya, jadi kita bisa buka. Jadi cara bukanya tinggal tarik aja, seperti ini. Kemudian dari sini. Nah, jadi kalau kita buka seperti ini, alpin statusnya akan terlihat. Jadi tampilannya akan seperti ini, kemudian bersih ya. Kita instalasikan dengan bersih, kerapihan juga kita perlu perhatikan. Nah, dari alpin status ini kelebihannya, ia menggunakan, dia bertenaga dengan 50W sampai 150W. Jadi suara yang nanti akan dihasilkan di speaker-speaker BMW X5 ini juga akurasinya juga sangat bagus. Kemudian clean dan juga cocok untuk mobil-mobil yang memang dipakainya untuk daily use aja. Jadi untuk Karteres yang ingin upgrade audionya seperti BMW X5 di samping saya, kalian bisa langsung aja ya. Untuk tanya-tanya dulu ke sales advisor kami atau kalian mau langsung datang ke Kartens Audio Jakarta, kita ada di Dutamas Fatmawati. Oke, untuk Karteres, jadi jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen terus channel YouTube kami dan juga pantau social media kami di Kartens Audio Jakarta. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.